Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kaster on the Issue Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai Kaster dalam organisasi Dan yang akan berbicara bersama kita hari ini adalah Kak Fahmi Selaku Menteri Kasterat dan Eko Unibos Periode 04 Halo Pak, apa kabarnya Pak? Halo, kabar baik Banyak teman-teman yang mungkin belum tahu, Kak Fahmi Ini siapa? Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Pak Jadi nama saya, perkenalkan nama saya Mbak Fahmi Akbar Saya itu seperti yang sudah disebutkan tadi Jadi dulunya saya mencet Kaster pada badan eksekutif mahasiswa Periode 04 Oke, bagian Menteri Kaster, Periode kemarin ya Kak Ibadat ya Oke, ini kan Kak kita mau bahas tentang Kaster dalam organisasi Tapi kurang abdul kalau kita tidak bahas organisasinya dulu, Kak Oke Oke, jadi bisa diceritakan Kak pengalaman organisasinya sejam ini seperti apa? Oke, pengalaman organisasi Jadi saya ini mahasiswa, sudah tadi bilang mahasiswa tua pada saat video ini buat Dan pengalaman saya berorganisasinya itu, saya sudah merasakan manis pahit, sanggaram, berorganisasinya itu kemana Dan ya cukup banyak kalau teman-teman yang bisa saya sharing Tapi intinya adalah yang perlu mungkin teman-teman juga tahu Dan sesuai dengan pembahasan kita Saya dulu pernah menjadi seorang negeri di Kementerian Kaster dan Eker Sebelumnya juga pernah menjadi staff dari pengurus area nasional SMKI di bidang teknologi studies Dan juga pernah menjadi pengurus dari AMSAD di bidang SML Student Exchange Program atau AMSAD Oke, berarti dari tiga organisasi pemahasiswa yang Kak kami ikuti Ada dua organisasi yang berkaitan dengan Kaster ya Kak? Bukan berkaitan dengan Kaster Cuma Kaster Oke, oke Kak Tapi menurut Kak kami sendiri nih Kak Apa sih organisasi ke mahasiswaan itu? Dan kenapa mahasiswa perlu mengikuti organisasi? Kalau bukan, mengapa perlu sih? Tapi menurut Kak Fami, apakah perlu mahasiswa untuk ambil, untuk mengikuti organisasi? Apa itu organisasi ke mahasiswaan? Dan mengapa perlu untuk diambil Ya, jadi organisasi ke mahasiswaan menurut pandangan saya Merupakan sebuah wadah atau tempat di mana kita bisa berproses Berproses yang seperti apa? Proses yang saya maksud di sini adalah proses kita berkembang, belajar Dan menggali potensi kita Terutama di bidang yang kita bekerja di dalamnya Kemudian juga menambah relasi dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman Dan mengapa seseorang itu perlu untuk masuk ke dalam organisasi? Tapi saya sendiri adalah untuk mendapatkan benefit dari apa yang saya sebutkan perusahaan Jadi untuk menambah pengetahuan, mempunyai pengalaman dan juga menambah relasi Berarti itu sudah sebuah alasan yang cukup untuk mengatakan kita perlu masuk ke dalam organisasi Oke, tapi kenapa harus organisasi? Kan ada cara lain, wadah lain kan seperti yang dibilang tadi sama Kak Fahni Kalau organisasi itu salah satu wadah untuk kita belajar Hal-hal yang baru, hal-hal yang mau kita tingkatkan lagi Tapi kenapa harus organisasi, Kak? Saya tak bilang, harus organisasi sih Jadi organisasi itu menurut saya cuma sebuah pilihan Sebuah opsi, terisik yang banyak pilihan lain Seperti yang saya bilang tadi, organisasi itu wadah Berarti kan tempat, tempat kita berproses Tapi bukan, organisasi itu bukan cuma satu-satunya tempat Jadi masih banyak tempat lain Apalagi zaman sekarang Banyak tempat-tempat belajar Bahkan yang spesifik sesuai inginan kita Yang gumbangnya sesuai inginan kita Di antara sebuah banyak tempat itu Ada sebuah opsi bernama organisasi Oke, tapi banyak orang yang berpikir Sekarang-kadang kan tadi seperti yang Kak Fahni bilang Kalau wadah untuk belajar hal baru itu banyak Salah satunya bernama organisasi Tapi makin ke sini, makin banyak orang yang berpikir Kenapa saya harus berorganisasi saat saya bisa belajar di wadah yang lain Jadi menurut Kak Fahni, perenakan sini itu apa? Oke, pertanyaannya menarik Karena ini juga menjadi banyak penangan Dan jadi hal yang dipikirkan oleh banyak orang juga Orang sukses juga yang sudah berorganisasi Dan sudah merasakannya seperti apa Telefansi organisasi di masa sekarang Apalagi di antara sekian banyak pilihan Yang mungkin orang melihat itu lebih baik Intinya cara saya melihatnya adalah bahwa Organisasi itu merupakan sebuah badan Sebuah perkumpulan Sebuah perkumpulan yang memang mempunyai hukumannya sendiri Mempunyai peraturan dan tempatnya sendiri Dan orang-orang di dalamnya pun juga sudah mempunyai mindsetnya sendiri Jadi dalam arti yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Organisasi kemahasiswaan itu cuma dirasakan ketika kita masih mahasiswa Beda dengan tempat belajar yang lain yang mungkin menerima kita Tidak peduli pada masa kehidupan mana kita saat itu Jadi kalau dikatakan apa masih di depan atau tidak Maksudnya masih di depan Kalau dalam sebuah lingkup kemahasiswaan itu ada yang namanya organisasi Karena organisasi kemahasiswaan itu merupakan sesuatu yang memang Hanya bisa kita merasakan kesempatan yang kita merasakannya itu Hanya saat kita masih mahasiswa Jadi perlu pandangan saja sih Oke, oke kak Bicara soal renafansi organisasi Kak Pami kan punya lumayan banyak pengalaman organisasi, kak Oke, kak Pami pernah gak sih merasa menyesal masuk ke organisasi? Pernah merasa menyesal? Iya Kenyesalan itu sempat Sempat ya Karena ketika kita mengambil keputusan untuk berorganisasi Maka ada pilihan lain juga yang kita perutakan Dan ketika kita melihat ke belakang Mungkin kita akan menyadari bahwa pilihan yang kita perubakan itu Mungkin tidak seharusnya kita perubakan Ada rasa-rasa seperti itu Tapi pada akhirnya Ketika kita sudah memutuskan untuk berorganisasi Dan kita sudah merasakan bahwa tempat kita memang di sana Dan memang masih ada sesuatu yang diamanakan bagi kita Untuk tetap berganti di sana Maka akan menjadi ajang pembuktian diri juga bagi kita Untuk memutuskan bahwa keputusan kita Untuk masuk ke organisasi itu merupakan Pilihan yang terkata dan tidak akan kita selesai kemudian Jadi kalau memang pada akhirnya Ada banyak hal yang salah Pada saat kita berorganisasi Banyak yang dikorbankan Banyak yang pergi dan hilang Seperti kita berorganisasi Itu paling tidak merupakan bagian dari pengalaman dan proses belajar Sehingga kita bisa memiliki banyak Dan menjadikan itu sebagai sebuah hal yang Positif ke depannya Untuk kita tidak mengalami kesalahan sama kemudian Jadi pada akhirnya kembali lagi bahwa penyesalan itu Mungkin ada dan Dan pasti sempat kita rasakan Tapi selama kita juga tetap pada keputusan kita untuk Menjaga amanah dalam berorganisasi Maka pada akhirnya kita akan Berusaha untuk memutuskan sendiri Bahwa ini tidak akan menjadi penyesalan kemudian Mending itu Mending penyesalan yang kita rasakan Itu dijadikan pelajaran buat ke depannya Iya Oke, moral of the story Oke, oke kak Mungkin langsung lanjut Banyak orang yang penasaran kenapa kaslar kita Kenapa kaslar? Berarti dari ke Kenapa saya mau kaslar? Karena saya merasa cocok di kaslar Karena saya Ingin Mengetahui kaslar Jadi alasan saya Masuk kaslar itu Karena memang dari awal saya mengenal kaslar itu Sudah ada rasa ingin tahu dan belajar di kaslar Bagi saya Karena organisasi itu wadah untuk kita belajar Maka organisasi itu harus menjadi tempat kita Untuk memenuhi rasa ingin tahu kita Karena alasan saya masuk kaslar itu Karena saya ingin tahu soal kaslar Maka Saya mengambil posisi kaslar Kalau itu kayak gitu Nah, itu mungkin Istilahnya dari Dari sudut tangan pribadi saya Oke Tapi kalau ditanya kenapa kaslar Yang terseket kementerian lain Mungkin kita bisa bicara juga dari segi fungsi kaslar itu sendiri Sebagai sebuah kementerian Jadi, sedikit Pengenalan Sedikit penjelasan Bahwa kaslar itu merupakan salah satu kementerian Dari Penandeksekutif Mahasiswa Dimana Kasperat itu adalah singkatan dari Kajian dan Kansi Strategis Ini merupakan sebuah kementerian atau bidang Yang Fungsinya Dalam BEM itu sendiri Sebagai fungsi Pengontrol Dan Pelaksanaan Aksi Strategis Yang Caranya itu adalah Dengan kita membuat kajian-kajian Kajian-kajian seperti apa Yaitu kajian-kajian ternyata berbagai isu yang terjadi di sekitar kita Yang lebih terfokus pada isu-isu kesehatan Dan juga Pada isu-isu yang merupakan keresahan dari mahasiswa Orang lebih seperti itu Berarti Dikit banyak yang sudah dipanggarkan sama Kak Fahmi tadi jelaskan sih Dutupatnya ya Kak ya Tentang apa itu kasat dan Sedikit dispil Sebenarnya kita dikasat ngapain aja Ya Jadi yang bisa diceritakan Kak pengalamannya selama dikasat Berarti dikasat sekitar 2 tahun Kak Kalau dikasat BEM 1 tahun Digabung dengan di SMK ini? Ya Jadi terus saya pengen jadi staff kasat juga di organisasi eksternal Itu pengalaman dikasat 2 tahun Oke Berarti selama 2 tahun berkasat nih Kak Oke Bisa diceritakan Apa saja yang kakak nyerahkan selama berkasat Dan Bisa dispil Pak Bisa diceritakan Sambil buat nostalgia nih Kak Oke itu Apa sih pengalaman yang paling membekas selama kakak berkasat? Ehm Pengalaman paling berkesan Apapun yang saya lihat kan dikasat Ehm Ehm Banyak sih Banyak Sangat banyak Dan Ehm Kalau ingin saya ceritakan juga Satu-satu juga Kemungkinan akan panjang Ya Apalagi kalau juga bagian dari cerita itu Oke Jadi Ehm Kita sama-sama tahu lah gimana Kalau Disuruh memilih Mungkin saya akan Ehm Mengambil cerita yang paling berkesan pada saat-saat itu Adalah ketika mendekati akhir kepenurusan Tiba-tiba kita diberi amanah Dari fakultas Untuk Mengadakan sebuah kegiatan Bunda buku Yang ternyata itu merupakan bagian dari Ehm Bagian dari langkaian Anggisama Fakultas dan Rektorat Ini Kegiatan yang benar-benar Pada saat itu kami Tidak rencanakan Yang tahu-tahu saja tiba-tiba diminta seperti itu Dan Pada saat itu saya sebagai Menteri yang diberikan Yang dijadikan pengambil keputusan Apakah kita ingin mengambil ini atau tidak Dan Ehm Di tengah-tengah akhir kepenurusan yang sudah sangat Pada saat itu sudah sangat Jenuh Dengan segala kesibukan Ehm Pada akhirnya Saya tetap mengambil itu Meskipun saya tahu risiko nya bahwa Kemungkinan besar juga akan Bisa sekali terjadi kegagalan dan sebagainya Tapi ternyata Alhamdulillah Kegiatannya tetap berjalan Dan Meskipun dengan segala kekurangan Di sana sini Tapi kegiatannya tetap berjalan Dan prosesnya berjalan Setidaknya dengan baik Dan Ehm Kami Dikasat Mendapat kesempatan juga Untuk bekerja bersama Pajabalacap Dari Pak Kutas Dan juga Dekorat Aku itu Menurut Dekat Adil Pak Kutusan Dan menurut saya sangat berkesan 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 karena Dapat kesempatan Buat kerjasama dengan Ketimbing-kini Pak Kutusan Iya Benar Oke Mungkin dari situ ada Sedikit percikan-percikan Oh nanti Kedekannya saya mau jadi Kejalan kampus ya Ehm Karena saya lebih Tidak Oke Oke Jadi Jadi Ehm Tapi Kak Banyak orang yang mengira Kasrat itu kaku Oke Kasrat itu Kayaknya kasrat itu Kerjaannya Itu-itu terus Dek Jadi orang-orang yang di dalam itu Orang-orang yang itu Pemikiran ekstra Pemikiran Harus orang yang serius Hmm Yang bisa diklarifikasi Kak Ehm Ini pandangan saya Kalo dulu Saya pun memikir begitu Tenggolah masuk Kasrat Tapi setelah menjadi Menteri dari Kasrat itu sendiri Saya menyadari bahwa Mengapa Persepsi orang Terhadap kasar seperti itu Karena memang Ehm Yang ditunjukkan oleh orang-orang Kasrat adalah sikap yang Seperti itu Jadi Kembali lagi Pertanyaannya adalah Apakah kita ingin mengubah Pandangan itu atau tidak Kalo Kasrat Yang bisa berjalan Dan nyaman Dengan pandangan seperti itu Ya gak apa-apa Kalo memang Merasa perlu untuk diubah Ya ubah saja gitu Ehm Pada akhirnya Itu hanyalah sebuah Persepsi orang Cuma pandangan orang yang melihat Tapi Meskipun memang itu Berdasarkan apa yang mereka lihat Tapi bukan berarti Bahwa kasar itu Ehm Benar-benar seperti itu Kalo memang Ingin Keluar Ingin Tidak ingin kaku Ya Tidak ingin terlihat kaku Ingin terlihat lebih Gaul Mungkin ya Ehm Ya buat saja program yang Seperti itu Oke Berarti Yaitu Kembali lagi ke persepsi orang Kak Kembali ke persepsi orang Dan kembali ke Orang-orang Bidang yang sendiri Oke Persepsi orang gak bisa diantur ya Kak Ya Saya sendiri Sebagai materi pada saat itu Kamu kan Stabil Ya Ya Menurutmu kasar kita kaku tidak Ya Ini sedikit fun fact Jadi Waktu kita kosong empat mungkin Kak Ya Kita sempat dibilang Ehm Karena aku Ya Tapi Aslinya Tidak Kak Ya Menurut kita tidak Ya Menurut orang lain Jadi Tergantung persepsi orang Ya kan Iya Dan Kita gak punya tamu jawab untuk mengatur itu Kalaupun memang juga perlu untuk diatur ya Kita Itu Kembali ke kita Kita Oke 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 Jadi Agak menarik nih Kak Kelihara Kak Fahni punya pemikiran yang sama dengan orang-orang lain Pemikiran awal yang sama dengan pemikiran orang-orang karena ada kasar kalau kasar itu Kak Tidak tahu Hahaha Jadi Ada yang Dek, Kak? Ekspektasi-ekspektasi Kak Fahni sebelum dan realitanya selalu di kasar? Oke Menarik Sebelumnya Sesudah Ya Ehm Nah ini lucunya Karena Pada saat itu saya merasa buatlah tanpa saya belajar kasar bukanlah di BEM Saya belajar di organisasi eksternal namanya SMKI Ikatan Senat Masih Sokala Badan Indonesia Di sana Saya bertemu seorang Yang sepantaran dengan Kalau di BEM kita sebut Menteri Kalau di SMKI kita sebut Nasional Koordinator Seorang Nasional Koordinator yang sangat nyentrik, nyelenah, tidak jelas Orang paling absurd dan paling gaul yang pernah saya temui Jadi presidi setera kasar itu langsung berubah disitu Saya jadi paham bahwa Ehm Yang membentuk Sikap Yang membentuk Ehm Identitas Sebuah tempat itu orang-orang di dalamnya Bukan Asumsi orang-orang di luar Dan begitulah yang saya terapkan di Ehm Di Kasarat saya pada saat saya menjaga sebagai Menteri Meskipun saya nyata berasa atau tidak ya Tapi saya berusaha untuk Ehm Mengubah citra itu Untuk setidaknya menunjukkan bahwa Kasar itu tidak harus Tidak harus Tidak harus kaku Kasar itu Ehm Tidak harus terlalu kritis Kasar itu bisa kohepan Bahas hal-hal yang orang-orang lain juga bahas Bisa bersenang-senang juga di kasrat Ya kerangkannya seperti itu Jadi kalau ditanya ada perubahan kasar-kasar atau tidak Sangat ada Berasa seorang kaflami punya perubahan Perubahan sehat sudah pandang Iya Realitain berbeda dengan ekspektasi Iya Jadi buat teman-teman yang merasa Kasar itu seperti itu Silahkan masuk ke kasrat Dan kasarkan sendiri Iya Kenapa kasrat disebut kaku itu Karena kita selalu keluarkan kajian yang berkecewa dengan itu Ehm Dan karena kita berurusan dengan hal-hal seperti itu Orang-orang merasa kayak Wah kalau masuk Karena ini berarti kita harus serius Dengan hal-hal yang ada di sekitar kita Haa Tapi menurutku Ehm Sebenarnya untuk serius terhadap hal itu Yang diperlukan cuma ada yang ingin tahu sih Ya Terasa ingin tahu terhadap isu itu Padahal akhirnya itu akan membawa kita Untuk belajar lebih banyak soal isu itu Sebenarnya kan rasa kritis itu ada yang ingin tahu kan Jadi menurutku Orang-orang di kasar itu bukan orang-orang yang Yang secara spesifik kritis Tapi orang-orang yang merasa ingin tahu yang tinggi Terhadap isu dan hal-hal yang terjadi Keresahan isu yang terjadi di sekitar mereka Menurutku itu sih Menarik 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 Ini bahas semua dari orang-orang dalam kasrat kita Iya Mau tahu Menurut Kak Fahmi kritis dari apa sih Yang seorang itu seorang Bisa juga kastraters Oke Kritis harus punya Harus punya Orang anak kasrat Iya Yang paling penting itu Berasa ingin tahu Oke Kedua Ini Kedua Ini kayaknya Kalian list ini ya Kritis Kritis Mengkundar Menurutku 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 Nomor satu Kedua Adalah Keinginan Untuk Ini Keinginan Untuk Berinisiatif Dalam arti Ih Ada isu yang menarik Dari sudut mana saya bisa mengkandinya Oke Jadi nggak harus Sikap kritis Dan sebagainya itu Padahal kita Kalau kita punya rasa ingin tahu Kita Akan menjadi kritis Masa dirinya Oke Rasa ingin tahu itu dasar berarti Iya Kalau kita itu dasar Ya oke Oke Niat juga tidak Ya Tapi Rasa ingin tahu itu ada niat untuk belajar Oke Jadi Masuk-masuk ya Iya Spesifiknya itu Rasa ingin tahu terhadap isu ya Oke Kalau misalnya mau penpro ya Rasa ingin tahu nya ke Apa yang menurut ya kak? Ya Penaikan profesi Oke Kalau Rasa ingin tahu nya ke Mamba Oke Oke kak Tapi kak Ini kan Selam Berarti selama Perkuliahan Kak Kami Ikut Tiga organisasi Benar Sekaligus Benar Dan Benar caranya Kak Kami bisa bagi waktu Antara organisasi Ini tiga organisasi Bukan lain loh kak Tiga organisasi Benar Oke Kalau ditanya Cara bagi waktu Kita semua tahu skala prioritas ya Oke Ini menilai sana Itu saya pakai Meskipun secara longgar sih Karena segala hal tentang program sebagainya itu meskipun memang ada teknisnya tapi umumnya situasional Tapi saya ingin mengatakan dengan tanggung jawab dan seberapa besar saya dibutuhkan peranku di organisasi itu Misalnya IBM saya sebagai Menteri, SMKI saya sebagai staff di AMSA, saya sebagai pemurus Jelas saya akan memutamakan posisiku sebagai Menteri IBM karena tanggung jawab saya lebih besar Jadi cara pemilihan, pembagian prioritasku adalah berdasarkan peran atau tanggung jawab saya disitu Pada saat itu kebetulan saya menjawabannya sebagai Menteri IBM, berarti saya akan memutamakan IBM Tapi bukan berarti saya melupakan tanggung jawabku di AMSA dan SMKI Saya juga tetap melakukannya tetapi memastikan bahwa semuanya tetap berjalanan itu memang sebuah tantangan yang besar Apalagi ditambah dengan akademik juga yang merupakan kewujudan kita sebagai mahasiswa ya Jujur, masa-masa dimana saya minggu di teriode organisasi dan disadang bersama juga kuliah Itu masa-masa yang sangat menguji kewarasan saya Tapi kalau ditanya apakah bisa atau tidak kita melakukan itu, bisa Saya bisa bilang disini bahwa itu hal yang bisa Tetapi dengan pengorbanan yang besar juga Entah pengorbanan dari waktu, pengorbanan dari kesehatan dan sebagainya Jadi sanat saya ya kalau ingin berorganisasi, paling tidak, paling banyak itu dua lah Oke, oke Kembali lagi ke niatnya kalian mau belajar gimana Oke, kalau dua, satunya Nya, satunya? Satunya Aras, minta Oke Oke, oke, Kak Tapi, Kak, selama kasat, kalau kita bicara tentang kasat, kembali lagi ke kasat, Kak Oke Ada tidak sih, Kak, kerasahannya, Kak, rasakan selama berkasat Kerasahan? Yes Hmm, selama berkasat, Kak Eee, mana? Oke, mungkin bisa dipilih top 3 lah, Kak Kak, janganlah kebanyakan yang paling Jadi, ini seperti waktu saya mengingat role, ya? Pancenya agak-agak Eee, jadi Kerasahan sama berkasat Top 3 Kalau top 3, kebanyakan top 3 Oke Eee, top 1 Oke Staff Top? Iya Biasanya saya itu lebih ke staff-nya Oke Kenapa? Dari saya, sudah 10 progresi seperti itu Kak Oke Iya Jadi, kenapa? Karena Eee, bagi saya, tanggung jawab sebagai menteri itu bukan cuma sekedar menyelesaikan broker Tapi juga mengesukseskan broker Tangan jawab sebagai menteri bukan cuma memastikan staff yang bekerja Tapi juga membimbing mereka Jadi, kerasahannya dari kepada apakah staff saya ini sudah mendapatkan manfaat dari saya sebagai menteri? Jadi, begitu Saya menganggap staff saya itu, eee, ini sih, keluarga Jadi, eee, cukup merupakan tanggung jawab saya juga untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kastrat Oke Saya, teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi kepotong Kita lanjut, Kak Pertanyaan Pertanyaan Dua pertanyaan terakhir deh, Kak Oke Lima, kata pertama yang terbusit ketika Kak Fani dengar nata kasrat Oke Eee, kajian Eee, Mika Mungkin bisa dijelaskan Karena kasar itu sangat identik dengan kajian ya Pokoknya output dari kasar itu selalu kajian Apapun brokernya pasti kajian Antara itu tertulis atau tidak tertulis Tapi yang namanya kasar itu akan selalu menggaji Kajian Kenapa kajian Tiba-tiba nama-nama itu yang saya sebut Itu tidak berlurutan ya Tapi yang terbikirkan karena komedi lagi Karena itu keresahan pertama saya di komedi dari kasar Karena sempatnya saya bilang Saya menganggap mereka itu keluarga Jadi akan selalu mengisi Saya mengantui kepalaku ketika saya memikirkan kasar Jadi bahkan sekalian selesai pun Saya pikirkan mereka Agak syukur Untuk kita satu ini Oke Oke Yang terakhir kak yang terlima Ben Nanti akan kena ngomong Dari restoran Kenapa bukan ACRI Sebagai tempat pertama belajar kasar Entah ya Ketujuh kan spesial Oke Ketujuh kan spesial Ketujuh spesial Oke Oke Ketujuh spesial Oke Pesan-pesan yang kak mau bilang ke teman-teman kasar Khususnya penerus Menerus kasar Dan menerus kasar Dan menerus kasar ke depannya Mesan-mesan Ya Untuk kasar Dan menerus kasar ke depan Iya Oke Seperti yang dari tadi menjadi pembahasan kita Kasar itu Identitas kasar itu dibangun oleh orang-orang yang berada di dalamnya Kalau teman-teman yang ingin masuk kasar Dan melihat kasar itu seperti yang kalian lihat sekarang Maka Mungkin karena orang-orang di dalamnya terlihat seperti itu Kalau kalian ingin mengubah itu Atau kalau kalian ingin benar-benar merasakan itu Maka Silahkan Rasakan sendiri Silahkan Ubah itu sendiri Jadi Kembali lagi Kalau kasar Fisik kasar Kalian itu adalah kasar yang kaku Kritis Dan seperti itu Maka jadikanlah kasarnya seperti itu Kalau Fisik kasar yang kalian inginkan adalah Kasar yang Pan Kasar yang Yang Gaul Kasar yang Luas Dan bisa bersenang-senang di dalam Ya buatlah juga yang seperti itu Kasar itu Menyenangkan Bagi mereka yang memang punya iat dan mau belajar di kasar Kasar itu Sendiri bukanlah sebuah Beban juga Karena kembali lagi Apakah kita mempertahankan atau tidak Kembali lagi Kepada apa yang kita rasakan terhadap hal itu Jadi Ketika ingin memulai berkasar Setidaknya Penyalah Penyalah iat dan penyalah rasa ingin tahu terhadap kasar Siapapun Yang menanti akan mengisi posisi kasar Harapan saya Dalam bahwa Kasar itu memang fungsinya mengkaji Isu Di sekitar kita Isu kesehatan dan juga isu Yang menjadi keresahan mahasiswa Dalam hal ini Mahasiswa FK Maka selain memiliki amanah untuk suksesan program Kita juga memiliki amanah Untuk menjadi orang yang bisa Yang bisa menjembatani isu-isu tersebut Misalnya kalau isu kesehatan Berarti kita Bagaimana caranya Agar kita dapat Memberikan pandangan Terhadap isu tersebut Dalam hal Kedalam suatu kemasan program Yang memang bisa dimenergi banyak orang Jadi kalau teman-teman berkajian Tolonglah Untuk memikirkan alasan Apa kalian membuat kajian itu Bukan untuk sekedar Hanya menyelesaikan kajian Kalau Isunya adalah isu yang berlaku keresahan Maka pahamilah bahwa Keresahan mahasiswa itu Merupakan keresahan kita juga Karena kita itu mahasiswa Jadi Apa yang kita berjuangkan disitu Bukan cuma kepentingan mereka Tapi kepentingan kita juga Jadi kita disini Sama-sama berjuang Kita disini sama-sama Berusaha Jadi Bersama-sama lah Kita kawal Isu tersebut Sudah tentas Mungkin Seperti itu Terus untuk juga teman-teman Yang berkastrat Dan mungkin Ekspetasinya Tidak sesuai dengan Apa yang teman-teman pikirkan Ketauilah bahwa Ekspetasi itu adalah Apa yang dibangun Dalam diri kita sebelum Ketika kita sudah Berada Di dalam Maka ekspetasi itu Memang bisa saja dipatahkan Bisa saja diputarbalikan Nah Apa keputusan kita setelah itu Ya entah kita tetap disitu Atau kita melihat ke belakang Atau kita Membeli untuk maju Jadi kalau memang Ehm Kalau memang Teman-teman Merasa Setelah berkastrat Tidak mendapatkan Tidak merasa bahwa Tempat kalian adalah Di kastrat Tetapi sudah terlanjur Tercebur ke dalam kastrat Maka setidaknya Coba memahami Alasan Mengapa kalian tidak merasa Kasat itu tempat yang tepat Dan jadikanlah Kasat itu tempat yang tepat Dengan tangan kalian sendiri Oke Agak panjang ya kak Misalnya Buat Teman-teman Kenapa saya tidak merasa perlu Untuk bilang semua itu tadi Agak lainnya Itu untuk teman-teman yang Berkastrat Tidak Teman-teman Kalau untuk teman-teman Ini kan Bisa dinonton secara umum Tidak Apa yang saya ingin minta Ya Apa yang saya ingin minta Untuk organisasi Ya Terkait organisasi Ya boleh Tentang teman-teman mahasiswa Para mahabah Yang Sedang memikirkan Apakah ingin Berorganisasi atau tidak Disini saya ingin bilang Bahwa saya tidak pernah menyesali Keputusan saya Untuk Berorganisasi Apalagi menjadi Menteri kastrat Dibem Saya tidak pernah menyesali itu Dan bahkan Sampai sekarang saya menganggap itu Sebagai salah satu keputusan terbaik Yang pernah saya ambil dalam hidup Jadi Kenapa Jadi bagi teman-teman Yang ingin Berorganisasi Dan memang punya niat untuk Berorganisasi Maka Tetap jaga rasa yang ingin tahu Tetap jaga rasa yang ingin tahu itu Jadi maksud saya adalah Ketika teman-teman punya niat untuk Berorganisasi Maka teman-teman akan punya rasa Ingin tahu Terhadap organisasi itu Dari rasa yang ingin tahu itu Teman-teman akan belajar Dari proses belajar itu Entah itu sesuai ekspetasi teman-teman Atau tidak Dari lingkungannya lah Dari seniornya Di dalam lah Dari Koleganya teman-teman Yang bekerja di dalam lah Apabila kalian sesuai dengan Kenakan atau tidak Maka Itu akan menjadi tantangan sendiri Bagi kalian untuk Berlepas dari itu Atau tidak Banyak pengalaman yang saya dapat Di organisasi Banyak juga yang merubah Cara pandangan saya Dan mempengaruhi Jalan hidup saya yang tersekan ini Jadi Memang saya tahu bahwa Untuk masuk organisasi Atau tidak itu Dibilang yang sulit Kalau memang teman-teman Tidak memiliki niat Dan merasa bahwa Organisasi itu Kebutuhan untuk masalah Organisasi itu Datangnya dari Pengaruh lingkungannya Saja teman-teman Sebenarnya tidak apa-apa Kalau kalian tidak ingin Berorganisasi Kalau memang Kalian tidak ada niat Sama sekali di situ Kalau memang Punya niat Dan Dan memang Ingin Untuk sekedar tahu Bagaimana Ya silahkan coba Gak ada Gak ada dunia Malah teman-teman dapat pengalaman Dan teman-teman bisa belajar Oke Yang penting Itu ada niat Dan merasa yang tahu dulu Kak Ya Setelah itu Baru kita menentukan Kalau kita akan Tetap diam Dan stay di tempat Lata kita maju Dan nampak bersama Asyik Oke 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 Sekian Kak Iya Kalau Dan saya cukup sih Oke Oke Karena durasi teman-teman Jadi Kita harus mencukupkan Untuk episode kali ini Kalau teman-teman punya pertanyaan Boleh langsung Ditutup DM-nya Ke Ke Edmoh Fahmi Akbar Oke Nanti Bisa ditulis di description box ya teman-teman ya Oke Mungkin itu dari Dari Kakmi untuk episode kali ini Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Di Cluster of the issue selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih